Intro Jadi gini Pak, kan tadi Bapak sempat menjawab pertanyaan tentang kaya Saya pernah mendengar tentang seseorang berpendapat bahwa orang Islam itu harus kaya Kaya hati, kaya pikiran juga Nah yang saya ingin pertanyakan disini, apakah ini sejalan atau bertabrakan atau tidak dengan filsafat yang tadi Bapak Jawa Ya, tadi sudah saya katakan falsafah ini atau karifat lokal ini Khususnya yang dari Jawa ya Supaya kita menyadari bahwa harta tidak dibawa mati Jangan sampai membawa dampak, kejiwaan, kalau begitu kita gak usah lah mencari harta Padahal Islam sangat kuat mendorong pemeluknya untuk bekerja Untuk mencari harta Menyiapkan bekal akhirat dengan menyiapkan kehidupan duniawi Islam agama yang mendorong pemeluknya menjadi orang kaya Karena kalau gak kaya, gak punya harta Gak bisa beribadat yang lain Sholat pun harus Perlu kekayaan gak sholat ya? Ya perlulah ya Busana sholat yang baik, sajadah Yang harus baik sajadah Nanti baik-baik sajadah, sholatnya gak khusyuk Tapi untuk beramal sosial yang lain Zakat, infak, sodakok Termasuk haji Walaupun sekali dalam hidup bagi yang mampu ya Khususnya zakat, infak, sodakok Maka harus jadi orang kaya Harus punya kuasa ekonomi Bahkan dengan ekonomi bisa membangun kebudayaan peradaban Islam Yang tinggi Bangun universitas, sekolah, rumah sakit Pantiasuhan, dan lain-lain sebagainya Namun semua harta itu Harta yang kita nikmati Kalau tadi kan untuk sosial ya Untuk orang lain Yang kita nikmati rumah yang kaya raya Apalagi vila, mobil Perabot rumah tangga yang serbawa Itu gak akan dibawa mati Gak cukup yang lahat untuk menambung semuanya Tapi kalau yang harta banyak yang kita sumbangkan untuk Umat untuk masyarakat Itu amal Ada pahala Itu kita bawa mati Bukan hartanya Hasil dari harta itu Kita bawa mati Yaitu Pahala yang insya Allah diganjari oleh Allah SWT Kalau begitu dalam suasana Ramadan seperti sekarang ini Kira-kira kaitan antara mencari harta benda di bulan Ramadan Supaya itu terkait dengan ibadah kita Di akhirat Hasil nanti di akhirat bagaimana caranya itu? Ya Ramadan tidak harus menjadi kendala untuk bekerja Rasul dengan para sahabat bahkan berperang Terutama karena ada serangan musuh Perang badar Jadi bulan puasa pun terbuka peluang untuk bekerja Berusaha Supaya nanti di bulan Ramadan ini pula Bisa menyantuni yatim piatu Fakir miskin Kaum dua afa Bisa memberi hadiah lebaran Kepada yang berhak untuk menerimanya Bisa Bisa beramal sosial Selama Ramadan ini luar biasa ya Terbuka pintu pala itu Saya harus bekerja Oh enggak saya enggak perlu bekerja Karena sudah ada depositu Sudah ada Mas jatuh tempo Ya kalau masih mungkin ya tetap Kuliah jalan terus Belajar jalan terus Jangan sampai sekolah diliburkan Kecuali nanti ya jelang lebaran Bolehlah libur Karena itu ada festival Kita bergembira ria menyiapkan itu Seorang muslim yang selalu menunaikan ibadahnya Tapi mereka tidak memikirkan tentang hartanya Tapi mereka rajin menunaikan ibadahnya Selalu berzikir kepada Tuhannya Bahkan mereka tidak peduli akan dunia itu Terus bagaimana? Ya itu yang hidupnya tidak seimbang Doanya kan harus dua-duanya Rabbana atina fit dunia Hasana Hasana di dunia dulu Wa fil akhirati Hasana Hasana di dunia bekerja berusaha Jadi orang kaya yang beramal Membangun kebudayaan peradaban Islam Itu hasana Fit dunia Baru hasana Fil akhirat Nah kalau hanya ibadah Zikir Atau ibadahnya diperluas Ibadah itu bukan hanya zikir Apa? Sholat Tapi ibadah itu kerja Bekerja Seorang pekerja Dengan niat beribadah Ibadah Seorang seniman pada bulan Ramadan Diniatkan untuk ibadah Jadi pahala ibadah Dapat pahala Dapat honor juga Dapat dua ya Pak? Dua Dapat ujro Ujro itu bahasa Arab Itu honor Wajar ya Material Tapi dapat ajurun Apalagi kalau di bulan Ramadan gini Bang Jadi banyak sekali manfaatnya kan Banyak sekali Kan buah-bahan Ya kan ini dampaknya syiar Dampaknya syiar Apalagi kalau seninya Yang mengajak kepada Kedekatan Kebaikan Kedekatan pada Allah Tapi Kedekatan pada Allah itu kan Lagunya tidak harus Lagu-lagu Berbahasa Arab ya Tidak harus Mengandung Sholawat Itu bagus Boleh Tapi lagu-lagu Apa? Lagu-lagu pop Juga sekali Lagu pop Jazz Asalkan membawa pesan Agama Nah ini Akan menjadi Sesuatu yang dibawa Mati Nanti Alatnya gak dibawa mati Nanti Alatnya gak Karena itu Ketok moto Alatnya ketok moto Oratikowo Nah itu kesat mata Alatnya Tapi kalau Pahala bersyiar Berda'u untuk agama Allah Itu yang dibawa mati Nanti Dan itu Bisa dengan lagu Apa saja Nah ini Ada lagu Cintaan sahabat saya ini Dari Ungu ya Coba Mbak Bon-Bon nyanyiin Ini lagu Andaiku tahu Andaiku tahu Ya Aku takut Akan semua Dosa-dosa ku Aku takut Akan dosa yang menghalangiku Ampuni aku Dari semua Dosa-dosa ku Ampuni aku Akan semua Dosa-dosa ku Terima kasih